Pendekar bodoh, jilip 17. Ilmu kepandayan Hai Kong Ho Siang memang hebat. Ini terasa sekali oleh Chin Hai, karena sungguhpun pemuda ini telah mengerahkan semua kepandayan dan tenaganya, namun ia tetap tak dapat merobohkan Hai Kong Ho Siang. Padahal mereka telah bertempur lebih dari 200 jurus. Sungguh harus diakui bahwa inilah lawan yang paling tangguh yang pernah dia jumpai, kecuali Hekpek Moko. Kalau dibanding dengan Beng Kong Ho Siang, yaitu Su Heng atau kakak seperguruan Hai Kong, Hewesyo ini bahkan jauh lebih tangguh. Apalagi sabuk ular di tangan kirinya, sungguh-sungguh sukar dilawan karena berbahaya sekali. Sebenarnya, ilmu kepandayan yang diwarisi oleh Chin Hai dari Buk Pun Su, boleh dibilang menjadi rajanya ilmu silat, karena ilmu ini membuat dia dapat mengetahui semua rahasia segala macam ilmu silat yang ada. Akan tetapi, oleh karena sebelum mempelajari ilmu kepandayan yang hebat ini Chin Hai belum mempunyai dasar-dasar ilmu silat lain, maka sekarang ia hanya mempunyai daya tahan yang sangat kuat saja, dan kurang kuat dalam hal menyerang atau boleh juga disebut kurang agresif. Memang, daya tahan yang luar biasa kuatnya dan tak sembarang tipu gerakan yang dapat merobohkannya. Akan tetapi sebaliknya daya serangnya lemah sekali oleh karena untuk dapat menyerang dia hanya dapat memetik dari jurus-jurus ilmu silat liongsan yang dulu dipelajarinya dari Kang Lam Sem Lo Jin, atau ilmu silat lima teratai dan tarian bidadari yang dipelajarinya dari Angin Yo Chu. Paling banyak dia hanya dapat meniru gerakan lawan untuk membalas menyerang, akan tetapi sudah tentu saja gerakannya kurang mahir. Dan pula, apa artinya ilmu silat lawan digunakan untuk menyerang? Sudah tentu lawan itu sudah mengenal serangan ini dan amat mudah mengelap atau menangkisnya. Maka meskipun Chin Hai dapat menghadapi Hai Kong Ho Siang dengan baik, akan tetapi juga amat sukar baginya untuk dapat menjatuhkan lawan yang luar biasa tangguhnya ini. Memang dengan tarian bidadari, beberapa kali dia sudah berhasil menghantam pundak dan lengan Hai Kong Ho Siang dengan sulingnya, Akan tetapi Ho Siang ini mempunyai tubuh kebal sebab dia telah mempelajari dan mempunyai ilmu kebal yang disebut Kim Kang San atau pakaian baju emas. Juga luakang Ho Siang ini telah cukup tinggi hingga seringkali bila suling Chin Hai menutup jalan darahnya, ia tidak mengelak, akan tetapi menggunakan tenaganya untuk menutup jalan darahnya itu sambil mengerahkan Kim Kang San untuk menolak pukulan itu. Diam-diam Chin Hai merasa kagum sekali. Dia tidak menyangka bahwa Hai Kong Ho Siang juga merasa kagum kepadanya karena Ho Siang ini mengakui di dalam hati bahwa apabila pemuda ini sudah matang latihannya, tentu dia tidak akan sanggup menghadapinya lebih lama daripada seratus jurus. Sementara itu, kini seluruh permukaan perahu telah mulai berkobar dan bahkan api telah menjalar mendekati mereka yang sedang bertempur. Tiang besar di dekat mereka juga telah terbakar dan hawanya menjadi panas bukan main. Pada saat itu, Hai Kong Ho Siang tanpa disengaja menginjak sebuah papan yang terbakar sehingga sepatunya menginjak api panas, sedangkan pedang pada tangan Chin Hai telah disabatkan dengan hebat ke arah tinggangnya. Haw Siang itu berteriak karena kaget, akan tetapi masih sempat menjatuhkan diri ke belakang sehingga papan yang terbakar itu kena tertindih tubuhnya dan padam. Dalam kemurkaannya, Haw Siang itu lalu menggunakan kakinya menyapu tiang besar yang terbakar dan terdengarlah suara keras pada saat tiang yang telah terbakar itu tidak tahan tertendang kaki Hai Kong Ho Siang dan menjadi roboh. Dengan mengeluarkan suara hiruk tikuk, tiang yang terbakar beserta layar yang masih menggantung di atasnya itu tundang menimpa mereka berdua. Chin Hai cepat melompat pergi ke kepala perahu dan terhindar daripada bahaya tertimpa tiang yang besar dan berat. Hai Kong Ho Siang juga hendak melompat, akan tetapi celaka baginya. Kakinya yang tadi dipergunakan untuk menyapu tiang secara kebetulan sekali terlibat oleh tali tambang yang besar, yaitu tali penarik layar yang bergantungan di tiang itu. Oleh karena ini, gerakannya melompat membawa tiang itu dan layar di atasnya roboh ke arah dirinya. Dia mencoba untuk mengelak, akan tetapi tali itu seperti tangan yang kuat memegangi kakinya sehingga kakinya tertimpa tiang itu dan layar yang lebar serta tebal menyelimuti tubuhnya. Dengan kekuatan Kim Kang San yang dimilikinya, Hai Kong Ho Siang masih berhasil pula menyelamatkan kakinya sehingga kaki itu tidak menjadi patah walaupun tertimpa tiang sebesar itu, akan tetapi dia menjadi sibuk karena sukar untuk keluar dari selimutan layar yang besar itu, sedangkan layar itu pun mulai berkobar dan termakan api. Hai Kong Ho Siang meronta-ronta, akan tetapi layar dan tiang itu sukar sekali dilepaskan dan ia menjadi gugup serta panik. Asap api telah masuk ke dalam selubungan layar dan membuat napasnya menjadi sesat. Dan pada saat itu, Hai Kong Ho Siang tiba-tiba saja merasa takut. Ia merasa ngeri dan takut sekali menghadapi bahaya maut berupa api yang hendak membakar dirinya. Oleh karena ini, tak terasa pula ia memekik-mekik. Tolong! Tolong! Tolonglah jiwaku! Pada saat itu Chin Hai sudah berdiri di kepala perahu dan telah bersiap untuk terjun ke air, meninggalkan perahu yang telah terbakar itu. Dia memandang ke arah Hai Kong Ho Siang yang tertimpa tiang dan tertutup layar, dan ia merasa girang karena musuh besar ini pasti akan mampus terpanggang. Tadinya ia bersiap sedia, karena jika Ho Siang itu dapat melepaskan diri dari tindihan layar, ia hendak mengirim serangan tiba-tiba untuk menamatkan riwayat musuh yang tangguh itu. Akan tetapi ia menjadi lega ketika melihat bahwa Ho Siang itu tidak mampu melepaskan diri daripada kurungan layar dan tiang. Chin Hai tersenyum, memasukkan pedang ke dalam sarung pedang, menyelitkan suling ke ikat pinggangnya dan hendak mengayunkan tubuhnya terjun ke air. Akan tetapi, pada saat itu telinganya mendengar jeritan Hai Kong Ho Siang yang minta tolong. Chin Hai berdiri termangu-mangu dan ragu-ragu. Mendengar pekek minta tolong itu, segera lenyaplah perasaan permusuhan terhadap Hai Kong Ho Siang. Pada saat itu yang terlintas dalam pikirannya hanyalah ada orang yang sedang terancam bahaya maut dan ia kuasa menolongnya, maka bagaimana ia dapat berlaku kejam dan tinggal berpeluk tangan saja melihat orang dimakan api? Ahaha, hatinya tak sekejam itu dan ia menjadi tidak tega meskipun di waktu bertempur, dengan senang hati ia akan menancapkan pedangnya di ulu hati Ho Siang itu. Tanpa banyak pikir lagi, Chin Hai segera melompat ke dekat layar dan tiang yang masih mengurung Hai Kong Ho Siang, lalu dengan menggunakan sepatunya dia menginjak-injak api yang mulai membakar layar itu dari tubuh Hai Kong Ho Siang. Ternyata keadaan Ho Siang itu telah mulai payah karena selain api telah ada yang menjilat tubuhnya, juga ia telah dibuat tak berdaya oleh asap. Pertolongan yang datang tiba-tiba ini membuat ia dapat bernapas lagi dan ia duduk terengah-engah sambil terbatuk-batuk sedangkan kakinya masih tertindih tiang. Melihat muka Ho Siang yang telah menjadi hitam karena asap dan api, kaki Chin Hai segera menendang pergi tiang yang menindih tubuhnya dan tanpa banyak cakap lagi dia lantas mengangkat tubuh Hai Kong Ho Siang dari kurungan api. Dia melompat ke pinggir perahu dan selagi dia hendak menurunkan tubuh musuh itu, tiba-tiba dia merasa pundak kirinya sakit sekali dan terdengar suara Hai Kong Ho Siang tertawa. Ternyata bahwa Hai Kong Ho Siang telah menggunakan kesempatan ketika ia digendong oleh Chin Hai untuk menotok pundak Chin Hai di bagian jalan darah Soat Hang Hiat. Totokan ini sebenarnya hebat sekali dan dapat mendatangkan kematian bagi Chin Hai, akan tetapi karena tenaga Hai Kong Ho Siang telah berkurang, sedangkan Chin Hai tadi masih sempat menutup jalan darahnya walaupun sedikit terlambat, maka pemuda itu hanya menderita luka dalam yang cukup hebat sehingga ia merasa betapa setengah badannya sebelah kiri telah menjadi lumpuh. Cepat Chin Hai menggunakan tenaga terakhir untuk melempar dirinya beserta Hai Kong Ho Siang ke dalam air. Terdengar suara keras dan air memercik tinggi ketika dua tubuh itu terbanting di air yang mengalir cepat itu. Hai Kong Ho Siang jatuh dengan terlentang sehingga untuk beberapa saat diagelagapan. Akan tetapi Ho Siang ini telah mempelajari ilmu di dalam air, maka dengan cepat dia dapat membalikan diri, kemudian dengan maktanya yang telah menjadi pedas dan kabur akibat serangan api tadi, ia mencari-cari mangsanya. Akan tetapi Chin Hai tidak nampak di situ. Selagi Hai Kong Ho Siang mencari-cari dengan heran, tiba-tiba dari bawah permukaan air, sebuah lengan tangan menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Inilah pukulan petir menyambarawan yang dilakukan oleh Chin Hai dengan hati gemas. Biarpun sebelah tubuhnya telah menjadi lumpuh, namun dengan mengerahkan hati dan mengumpulkan tenaga di tangan kanannya, Chin Hai dapat melancarkan pukulan hebat itu yang secara tepat menghantam punggung Hai Kong Ho Siang. Pukulan ini dilakukan oleh Chin Hai dengan tangan kanan dan jari-jari terbuka dan hebatnya luar biasa hingga tenaga Chin Hai tinggal setengah bagian saja, dan biarpun dilakukan dari dalam air, namun tubuh Hai Kong Ho Siang yang besar itu sampai terpental ke atas air. Kepala dan tubuh Chin Hai tidak kelihatan dan hanya tangan kanannya saja nampak memukul dari dalam air, adapun tangan kirinya sudah tak berdaya sama sekali. Hai Kong Ho Siang mengeluarkan jeritan ngeri dan merasa seakan-akan nyawanya sudah melayang meninggalkan tubuhnya, kepalanya pusing sekali dan matanya menjadi gelap. Ia terbanting lagi ke dalam air dan tubuhnya hanyut terbawa air karena ia telah pingsan terkena pukulan petir menyambarawan itu. Adapun Chin Hai yang sudah merasa lelah sekali dan tubuhnya lumpuh sebelah, setelah melakukan serangan balasan yang hebat ini pun langsung menjadi pingsan dan tubuhnya hanyut di belakang tubuh Hai Kong Ho Siang. Dalam keadaan pingsan Chin Hai tak merasa bahwa dia telah ditolong oleh kaki tangan pangeran Fayami. Juga Hai Kong Ho Siang ditolong oleh pangeran itu. Keduanya lalu dibawa ke utara dan dibawa masuk ke dalam salah satu tempat kediaman pangeran itu yang memiliki banyak sekali gedung di daerah utara yang dibangun model gedung Bang Sahon. Berkat tubuhnya yang luar biasa kuatnya, sesudah mendapatkan perawatan dari seorang tabib Mongol, dalam beberapa hari saja luka yang diderita oleh Hai Kong Ho Siang akibat pukulan Chin Hai telah dapat disembuhkan lagi. Juga Chin Hai telah sadar dari pingsannya, akan tetapi dia merasa tubuhnya masih lemah sekali. Ia merasa heran kenapa ia mendapat perawatan demikian baiknya dari pangeran Fayami dan diam-diam ia merasa bersyukur dan berterima kasih. Ketika Hai Kong Ho Siang sadar dan melihat bahwa Chin Hai masih hidup serta berada di tempat itu pula, dia serem tak berbangun dan hendak membunuh pemuda itu, tetapi Fayami menjegahnya. Hai Kong Ho Siang adalah utusan kaisar yang ditugaskan menghubungi pangeran Fayami yang berpengaruh, bahkan dia diberi tugas membawa surat undangan kepada pangeran itu, maka Ho Siang ini maklum bahwa pangeran Fayami adalah seorang yang terhormat dan yang perintahnya harus ditaati karena pangeran ini merupakan calon tamu agung yang diundang ke istana kaisar. Hai Kong Beng Yu, jangan salah paham, kata pangeran ini dengan wajah berseri dan senyumnya yang manis. Bukan aku sengaja membelah dia karena aku membenarkan dia dan memusuhimu, akan tetapi aku membutuhkan tenaga dan kepandainya. Ketahuilah bahwa dia sudah terkena pengaruh madu merah dari tabibku dan sebentar lagi dia akan menjadi alat kita yang boleh dipercaya. Hai Kong Ho Siang mengangguk-angguk dan ia membatalkan niatnya hendak membunuh pemuda tangguh yang hampir saja menewaskannya itu. Ia merasa sangat gembira akan musliat pangeran Fayami yang cerdik dan licin. Ternyata di daerah utara terdapat banyak sekali obat-obatan yang sangat manjur dan ramuan obat yang luar biasa jahatnya, dan yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh penduduk Tiongkok pedalaman. Pangeran Fayami mempunyai tabib tua yang ahli dalam hal obat-obatan bangsa Mongol dan di antara obat-obat yang mengandung racunan luar biasa terdapat semacam obat yang disebut madu merah. Madu merah ini memang madu dari bangsa tawan langka yang terdapat di lain bagian di dunia, dan hanya terdapat di daerah salju di utara. Madu merah ini bukanlah racun yang berbahaya bagi tubuh, akan tetapi mempunyai khasiat memabokan dan dapat membuat orang menjadi lupakan keadaan dirinya dan yang diberi minum madu merah ini akan menjadi manusia penurut yang tak dapat menguasai pikiran sendiri dan taunya hanya menjalankan perintah orang lain yang mempengaruhinya. Kalau sekarang mungkin orang macam ini akan disebut manusia-manusia robot. Pangeran yang cerdik ini merasa kagum akan kepandayan Chin Hai, karena itu diam-diam-diam menggunakan obat mujijat ini untuk mencengkeram Chin Hai dan memperalatnya. Chin Hai mendapat perawatan yang luar biasa telatan dari tabib tua kepercayaan Fayami sehingga dengan mudah saja pemuda itu dapat diberi minum madu merah yang manis rasanya dengan alasan bahwa obat itu berguna untuk menguatkan tubuhnya. Memang benar tubuh Chin Hai menjadi kuat kembali, malah luka akibat totokan Hai Konghus yang telah sembuh. Akan tetapi dia juga merasa makin hari makin malas dan semua hal yang sudah terjadi berangsur-angsur terlupa olehnya. Bahkan ketika sudah diperbolehkan keluar kamar dan melihat Hai Konghus yang ia tidak mengenal lagi Hwesyo ini. Chin Hai hanya merasa senang luar biasa tinggal di situ dan tidak mempunyai kehendak lain. Meski pikirannya telah dipengaruhi obat mujijat itu, tetapi tenaga dan kepandayannya masih ada padanya. Hanya kepandayannya serta julukannya saja yang dia masih ingat, yaitu pendekar bodoh. Demikianlah, dengan kera keji sekali, Pangeran Fayami telah dapat menaklukan Chin Hai yang semenjak itu telah menjadi seorang hambanya yang setia dan yang menurut akan segala perintahnya. Hal ini tak mengherankan karena pangeran itu selalu bersikap manis dan baik kepadanya, dan dengan pengaruh sihirnya yang cukup kuat ia dapat merampas pikiran Chin Hai dan dapat mempengaruhi pemuda itu. Selain Pangeran Fayami, tidak ada orang lain yang mampu mempengaruhi pemuda ini, karena betapapun juga pemuda ini mempunyai batin dan dasar pelajaran yang kuat. Sesudah tubuh Chin Hai dan Hai Kong Hous yang sembuh kembali, Fayami lalu membawa rombongannya itu menuju ke selatan, karena ia hendak memenuhi undangan Kaisar yang hendak bersekutu dengannya. Sesudah menyeberangi sungai, rombongan ini lalu melanjutkan perjalanan dengan naik kuda. Pangeran Fayami memiliki seekor kuda putih yang tinggi besar dan yang punya tenaga luar biasa dan nampaknya liar. Kuda ini bukanlah binatang sembelarangan dan dinamakan pek, ginma atau kuda perak putih yang dapat berlari seribuli dalam sehari tanpa berhenti. Pangeran yang cakap ini nampak gagah sekali naik kuda yang berbulup putih itu, sehingga jubahnya yang berwarna merah darah itu kelihatan sangat mencolok. Di sepanjang jalan pangeran yang tampan ini bersikap gembira sekali dan menyambut penghormatan para rombongan orang-orang Mongol dengan sikap ramah dan agung. Memang hatinya sangat gembira dan girang karena kini ia telah memiliki seorang penjaga pribadi yang juga menunggang kuda bagaikan sebuah patung hidup di sebelahnya, yaitu Chin Hai. Wajah pemuda yang memang sudah nampak bodoh itu kini benar-benar terlihat bodoh sekali karena tidak menunjukkan perasaan apa-apa bagaikan orang sedang duduk di atas kuda sambil bermimpi. Pada suatu hari, rombongan pangeran Fayami tiba di sebuah kampung padang rumput dan mereka lalu memasang tenda di padang rumput, agak di luar kampung. Pada malam harinya, penduduk kampung yang berpenduduk campuran antara bangsa Han, Mongol dan Mancu, keluar menyambut pangeran Fayami untuk menghiburnya. Pangeran ini namanya sudah terkenal sekali dan banyak orang mendewa-dewakannya sebagai seorang Buddha hidup, bahkan banyak orang percaya bahwa siapa yang dapat menyenangkan hatinya atau memancing keluar senyum bibirnya yang manis, orang itu akan mendapat hadiah Nirwana atau surga ketujuh. Oleh karena itu, maka semua penduduk, tua muda, lelaki dan perempuan, bahkan gadis kampung tidak ketinggalan menyerbu ke tempat pemberhentian rombongan itu. Mereka menghidangkan hidangan yang lezat-lezat dari daging domba, bahkan satu rombongan pemain musik memainkan perkakas mereka dan memainkan lagu rakyat. Gadis-gadis bergembira ria dan menari di hadapan pangeran Fayami yang memandang semua itu dengan wajah menyatakan bosan. Memang ia tak tertarik menonton tari-tarian itu, oleh karena gadis-gadis di kampung utara memang rata-rata berwajah kasar seperti laki-laki dan kulit kehitam-hitaman. Tiba-tiba saja, ketika gadis-gadis itu masih menari-nari, berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu di tengah-tengah kalangan gadis yang sedang menari itu tampak seorang gadis lain berbaju merah yang menari-nari pula. Akan tetapi tariannya berbeda dengan tarian para gadis kampung itu, dan wanita ini wajahnya demikian cantik jelita hingga pangeran Fayami memandang dengan kedua metel, terbelalat. Gadis ini tidak saja memiliki kulit yang begitu halus dan putih laksana sutera, akan tetapi juga mempunyai potongan tubuh yang menggiurkan serta gerak-geriknya lemah gemulai menarik hati. Tidak hanya para pemusik yang menjadi kagum dan saking gembiranya mereka lalu mainkan tetabuhan mereka lebih ramai lagi, akan tetapi juga para gadis yang tengah menari-nari itu menjadi demikian kagum sehingga mereka menghentikan tarian mereka dan kini hanya berdiri merupakan sederet barisan yang bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa-tawa mengikuti irama lagu Sambil menikmati tarian gadis baju merah itu. Tiba-tiba saja Hai Kong Hose yang berseru di antara cahaya obor yang membuat wajahnya nampak menyeramkan, Ang Inyo Chu. Dia segera mencabut keluar senjatanya yang mengerikan itu. Akan tetapi Fayami yang duduk di dekatnya segera mengangkat tangan dan berkata, Hai Kong Beng Yu, jangan sembelarangan bergerak. Biarkan bidadari itu menari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai Ji. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. 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 Ang ini lucu lalu melepaskan pegangan tangan kirinya dan kini ia menggunakan tangannya untuk memegang lengan Chin Hai. Akan tetapi, Chin Hai sama sekali tidak mau mempedulikannya dan tetap memandang pada Pangeran Fayami bagaikan seekor anjing memandang kepada tuannya, siap menanti perintah. Tiba-tiba Pangeran Fayami berkata dalam bahasa Mongol yang artinya, tangkap wanita ini. Memang ia telah mengajar Chin Hai mengerti perintahnya dalam bahasa Mongol. Adapun Ang ini lucu sama sekali tidak mengerti bahasa itu. Mendengar perintah ini, tiba-tiba Chin Hai bergerak dan tahu-tahu ia telah memeluk Ang ini lucu dan sebelah tangannya memegang pergelangan tangan gadis itu yang memegang pedang. Ang ini lucu tak dapat berkutik dalam pelukan Chin Hai yang keras ini, maka gadis ini hanya dapat mengeluh. Hai ji, aduh, hai ji. Aneh sekali, panggilan yang dikeluarkan oleh suara Ang ini lucu ini menusuk telinga dan menembus hati Chin Hai. Pada saat itu dia merasa seperti mendengar suara dari surga yang amat dikenalnya, suara yang membangunkannya dari alam mimpi dan membuat ia merasa bahwa hanya suara inilah yang harus ditaatinya. Ini tidak aneh, karena dulu ketika dia masih kecil, memang suara panggilan yang keluar dari mulut Ang ini lucu dan yang biasa menyebut hai ji atau wanak hai inilah yang selalu berkumandang di dalam telinganya dan yang selalu dikenangnya sebagai panggilan yang paling mesra dan menyenangkan hati di dunia ini. Maka kenangan lama yang sudah menggores dalam-dalam di hatinya ini tidak mudah terhapus oleh pengaruh baru yang mempengaruhi pikirannya. Tiba-tiba saja dia melepaskan pelukannya dan memandang kepada Ang ini lucu dengan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Chin Hai tangkaplah wanita ini sekali lagi pangeran Fayami berseru. Akan tetapi Ang ini lucu segera berkata, Hai ji, mari kau ikut aku. Ternyata suara Ang ini lucu ini lebih kuat mempengaruhi jiwa Chin Hai sehingga sekarang dia benar-benar berada di bawah pengaruh Ang ini lucu. Dengan wajah membayangkan kegembiraan, pemuda itu mengikuti Ang ini lucu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara angin menyambar, dan Ang ini lucu berteriak. Hai ji, mari kita binasakan hwasyo binatang ini. Oleh karena tadinya pemuda ini patuh sekali kepada pangeran Fayami, maka pangeran Fayami tidak merampas pedang liongcoan kiam dari tangan Chin Hai. Maka, ketika kini mendengar perintah Ang ini lucu, Chin Hai mencabut senjatanya dan menangkis serbuan Hai Kong Ho Siang. Ang ini lucu membantu dan terpaksa Hai Kong Ho Siang berkelahi sambil mundur karena menghadapi keroyokan dua orang ini, ia merasa jari. Ia maklum sepenuhnya bahwa jika dilanjutkan, ia tak akan menang menghadapi Chin Hai dan Ang ini lucu. Kesempatan ini digunakan oleh Ang ini lucu untuk membetul tangan Chin Hai ke arah kuda Pek In Ma yang masih berdiri di sana dan kendalinya dipegang oleh seorang pelayan pangeran. Pangeran Fayami tidak berani menghalangi karena ia maklum kalau Hai Kong Ho Siang tidak berani menghadapi dua orang ini, apalagi dia. Hai Ji, kau naik di belakang dan kau mempertahankan setiap serangan kata lagi Ang ini lucu yang lalu melompat ke atas kuda itu. Chin Hai pun hanya menurut dan naik di belakang Ang ini lucu. Gadis itu menggunakan kakinya untuk menemdang roboh pelayan yang memegang kendali dan dia lalu menarik kendali kuda Pek In Ma itu yang segera meringkik keras, mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi ke atas, lalu berlari secepat angin. Sambil mengucapkan sumpah serapah Hai Kong Ho Siang lalu mengayunkan tiga batang piau beracun ke arah mereka. Akan tetapi, dengan mengebut lengan bajunya, Chin Hai berhasil menyampok ketiga batang piau itu ke tanah. Malam itu terang bulan dan kuda Pek In Ma yang berbulu putih itu berlari cepat. Bulunya mengkilap tertimpa sinar bulan hingga ia benar-benar merupakan kuda yang mempunyai bulu bagaikan paraktulan. Ang In Yo Chu mencabut sapu tangannya yang lalu digulungnya merupakan cambuk dan ia membujuk kuda Pek In Ma dengan mencabuk perlahan pada kuncungnya agar dapat berlari lebih cepat lagi. Kuda itu meringkik gembira dan ia benar-benar lari keras sekali seakan-akan keempat kakinya yang putih itu tidak menyentuh tanah. Sementara itu, Chin Hai duduk di belakang Ang In Yo Chu dengan anteng bagaikan sebuah boneka besar yang duduk dalam sambil berdongak ke atas memandangi bulan. Hai Ji. Hai Ji, kau kenapakah berkali-kali Ang In Yo Chu bertanya sambil menoleh dan khawatir melihat sikap Chin Hai yang sudah berubah menjadi manusia robot itu? Akan tetapi Chin Hai tidak menjawab apa-apa, hanya termenung memandang bulan. Tapi akhirnya dia menjawab juga. Aku pendekar bodoh dan kau, kau, sahabatku yang harus kubelah hanya demikian ia menjawab dan selanjutnya ia tak dapat memikir apa-apa lagi. Sebetulnya bagaimanakah maka Ang In Yo Chu, atau darah baju merah yang gagah perkasa itu dapat tiba-tiba muncul di daerah utara ini dan kebetulan sekali dapat menolong Chin Hai? Untuk dapat mengetahui hal ini, baiklah kita menengok sebentar pengalamannya semenjak dia melarikan diri dengan Lin Lin dari keluarga Kuei. Semenjak Ang In Yo Chu datang ke rumahnya, Lin Lin merasa tertarik dan suka sekali pada nona baju merah ini sehingga ia mengajak Ang In Yo Chu tidur di kamarnya. Dan di dalam kamarnya, dengan terus terang dia mengeluarkan isi hatinya, dan menuturkan betapa dia dan Chin Hai telah saling mencinta. Ia menceritakan pengalamannya dengan Chin Hai tanpa malu-malu lagi, tidak tahu sama sekali betapa kata-katanya semua itu merupakan sebuah senjata yang lebih tajam daripada sebuah pedang pusaka yang menusuk-nusuk hati dan perasaan Ang In Yo Chu. Akhirnya Lin Lin berkata sambil merangkul Ang In Yo Chu dan menangis. Cici yang baik, bayangkan betapa sedih hatiku ketika Eng Koh Ai pergi meninggalkanku untuk membalaskan dendam ini. Selain merasa kecewa, aku pun merasa khawatir sekali akan keselamatannya. Bagaimana kalau dia sampai menemui bahaya? Kalau aku boleh ikut, meski kami berdua menghadapi bahaya maut dan sampai terbinasa sekalipun, aku merasa puas dan dapat mati dengan mat meram. Ketika Lin Lin tidak mendengar Ang In Yo Chu menjawab, ia lalu memandang dan melihat bahwa Nona Baju Merah itu pun menangis dengan sedihnya sehingga ia terisak-isak. Lin Lin menyangka bahwa Nona Baju Merah ini ikut merasa sedih dan terharu, maka ia lalu berbalik menghibur. Cici, kalau Eng Ka Sudi membawaku mengejar Haiko dan Anko. Setidaknya kita akan dapat membantu mereka, bukan? Apalagi dengan adanya kau yang liai, aku tidak akan takut menghadapi siapapun juga. Karena bujukan-bujukan ini akhirnya Ang In Yo Chu tak kuasa menahan lagi dan begitulah, dengan diam-diam mereka pada malam hari itu juga melarikan diri untuk menyusul Chin Hai dan Kuei An. Ang In Yo Chu dapat melihat bahwa cinta gadis ini terhadap Chin Hai besar sekali, dan kalau pemuda itu pun membalas cinta Lin Lin, sudah menjadi tugasnya untuk mempertemukan mereka kembali. Bukankah ia mencinta pada Chin Hai dengan sepenuh jiwanya? Cintanya bukan terdorong oleh nafsu, akan tetapi ia betul-betul ingin melihat pemuda itu hidup bahagia di samping wanita yang dicintainya, dan menurut pandangannya, Lin Lin cukup pantas menjadi gadis pilihan Chin Hai. Ang In Yo Chu yang telah berpengalaman itu dengan mudah dapat menduga bahwa Chin Hai dan Kuei An tentu menuju ke kota raja untuk mencari musuh-musuh besar. Itu, maka ia pun langsung mengajak Lin Lin menuju ke kota raja. Di sepanjang jalan tiada bosannya ia memberi petunjuk ilmu silat kepada Lin Lin, bahkan memberi tahu tentang rahasia latihan wekang yang lebih tinggi. Ketika mereka tiba di kota raja, Ang In Yo Chu mendengar tentang penyerbuan Chin Hai dan Kuei An, dan tentang terbunuhnya empat orang dari Santung Gero Hiap dan dua orang perwira lain. Lin Lin mengucurkan air macu karena merasa gembira dan terharu. Ketika mendengar bahwa dua orang musuh besarnya, yaitu Hai Kong Ho Siang dan Bu An Sip masih belum terbalas dan kedua pemuda itu mengejar mereka ke utara, Lin Lin lalu minta kepada Ang In Yo Chu untuk mengejar ke utara juga. Ang In Yo Chu menyetujui pula dan begitulah, pada keesokan harinya mereka melakukan pengejaran ke utara. Mereka tertinggal tujuh hari oleh Kuei An dan Chin Hai. Pada suatu hari mereka tiba di pinggir sungai Liong Kiang dan melihat dua orang sedang dikeroyok oleh sekumpulan perwira kerajaan. Dua orang ini bukan lain adalah nelayan cengeng serta muridnya, yaitu Mah Ho A atau gadis putri Ma Keng In yang berpakaian seperti laki-laki. Yang mengeroyok adalah tujuh orang perwira dan seorang Hwosyo yang gagah perkasa, karena Hwosyo ini bukan lain ialah Beng Kong Ho Siang, suheng dari Hai Kong Ho Siang yang pernah roboh di tangan Chin Hai. Beng Kong Ho Siang beserta tujuh orang perwira itu mendapat tahu bahwa kedua orang pemuda yang mengacau di Eng Hiong Kuan telah mengejar ke utara, karena itu mereka merasa khawatir akan keselamatan Hai Kong Ho Siang lalu melakukan pengejaran pula. Di pinggir sungai Liong Kiang mereka melihat sebuah perahu kecil di mana duduk seorang tua yang berpakaian nelayan dan seorang pemuda tampan. Walaupun para perwira itu mengenal Ma Keng In sebagai seorang perwira, akan tetapi mereka tidak mengenal Ma Ho A yang berpakaian laki-laki. Mereka menyangka bahwa pemuda ini tentulah seorang nelayan pula. Melihat sikap nelayan yang memandang acuh-ta'acuh itu, Beng Kong Ho Siang dapat menduga bahwa orang tua itu tentulah seorang Ceng Ho yang berkepandaian, karena itu setelah menjura dia berkata, Hi, kawan nelayan tua, tolonglah kami menyeberang sungai ini dengan perahumu, dan berapa saja upahnya yang kau minta, tentu pin Ceng bayar lunas. Nelayan Cengeng tertawa ha-ha-hihi mendengar ucapan ini, kemudian menatap mereka baik-baik. Dia lalu menjawab, Ho Siang yang bercampur gaul dengan segala perwira kerajaan, permintaanmu ini pantas sekali. Akan tetapi jawablah dulu. Kalian delapan orang dari istana ini hendak menuju ke manakah? Melihat sikap nelayan yang sama sekali tidak menghormati mereka, Bengkong Ho Siang yang menyangka bahwa nelayan itu tentu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, maka lalu menjawab, Nelayan tua, ketahuilah bahwa Pin Ceng adalah Bengkong Ho Siang yang menjadi kepala penjaga dari kelenteng di istana dan menjadi penasehat dari kaisar sendiri. Maka jangan kau banyak bertanya lagi dan seberangkanlah Pin Ceng bersama semua Chiang Kun ini. Mendengar nama ini, terkesiaplah hati nelayan Cengeng dan Mahua. Mereka sudah mendengar dari Kuean bahwa Ho Siang ini adalah Soheng dari Hai Kong Ho Siang yang pernah bertempur dengan kedua pemuda itu, maka mereka segera bisa menduga bahwa rombongan ini tentulah sedang mengejar Chin Hai dan Kuean yang sudah melanjutkan perjalanan pada beberapa hari yang lalu. Bengkong Ho Siang, apabila kau tidak memberitahu maksud kepergianmu ke utara ini, terpaksa aku menolak untuk menyeberangkan kalian. Seorang perwira yang berangasan menjadi marah dan membentak. Hi, tua bangka. Tidak tahukah kau bahwa kau sedang berhadapan dengan para perwira kasar? Apakah kau ingin mampus? Hayo, seberangkan kami dan jangan banyak pingkah lagi. Nelayan cengeng tertawa bergelak mendengar kekasaran ini, lalu menjawab, Perahu ini adalah perahuku, dan hanya aku yang berhak menentukan, apakah kalian boleh atau tidak memakai perahu ini. Sekarang aku katakan tidak boleh dan kalau kalian hendak menyeberang, gunakan saja lain perahu. Melihat sikap ini, Bengkong Ho Siang dapat menduga bahwa nelayan tua itu tentu bukan orang sembarangan. Kalau saja di situ terdapat lain perahu tentu ia tidak akan melayani lagi. Akan tetapi di situ tak ada perahu lain dan perahu nelayan itu hanyalah satu-satunya yang ada. Maka ia lalu berkata dengan suara halus. Sahabat, mungkin karena kita belum berkenalan, maka kau tak sudi menolong. Bolehkah Pim Ceng mengetahui namamu yang mulia? Melihat sikap pendekta ini, tiba-tiba nelayan cengeng tertawa geli sekali sehingga kedua matanya keluar air mata. Hahaha. Ternyata Bengkong Ho Siang dapat juga merendahkan diri. Sungguh lucu. Ketahuilah, aku hanyalah seorang nelayan tua yang malang melintang di sungai ini untuk mencari ikan. Aku jauh lebih suka berdekatan dengan ikan-ikan daripada dengan segala perwira tukang pukul dan aku lebih tak suka melihat Ho Siu Ho Siu yang bergelandangan dengan tukang-tukang pukul itu, karena Ho Siu yang demikian ini tentu bukan Ho Siu baik-baik. Bukan main marahnya ketujuh perwira itu mendengar makian ini, akan tetapi Bengkong Ho Siang dapat mengendalikan perasaannya dan dia segera bertanya dengan rasa heran, apakah kau ini si nelayan cengeng? Hahaha, aku tertawa atau menangis menurut keadaan dan waktuku, apa sangkutannya dengan kau jawab nelayan cengeng itu? Jawaban yang tidak karuan ini menguatkan dugaan Bengkong Ho Siang karena ia pernah mendengar bahwa nelayan cengeng adalah orang aneh yang kadang-kadang membawa tingkah seperti orang gila. Sementara itu, ketujuh perwira yang telah mencabut senjata segera mendekat ke pinggir perahu dan membentak, orang tua, kau lekas keluar dari perahu dan berikan perahurnuk kepada kami untuk dipakai menyeberang dan jangan banyak cakap lagi. Mahoa semenjak tadi menahan marahnya, kini ia pun melompat keluar dari perahu ke darat sambil menghunus pedangnya. Ketujuh perwira itu menyerbu kepada Mahoa dan segera pemuda itu terkurung rapat. Nelayan cengeng tertawa bergelap dan sekali tubuhnya berkelebat, ia telah menghadapi Bengkong Ho Siang. Pendeta ini tidak mau memperlihatkan kelemahannya dan ia segera menerjang dengan senjatanya yang aneh sekali, yaitu sebatang pacul. Nelayan cengeng mengeluarkan senjatanya yang tidak kalah hebatnya, yaitu sebatang dayung yang terbuat daripada kayu hitam dan keras. Kepandaian nelayan cengeng memang sangat tinggi dan tenaganya besar sekali, maka sebentar saja Bengkong Ho Siang telah terdesak oleh gerakan dayung yang mengamuk bagaikan seekor naga sakti menyambar-nyambar itu. Melihat hal ini, maka dua orang perwira segera membantunya dan yang lima orang lain masih saja mengeroyok Mahoa yang segera terdesak hebat dan keadaannya berbahaya sekali. Sebenarnya nelayan cengeng sama sekali tidak terdesak. Akan tetapi ilmu pacul Bengkong Ho Siang yang cukup hebat itu, disertai bantuan dua orang perwira yang terpandai, membuat ia tidak dapat membantu muridnya yang terdesak. Dan pada saat itulah Ang Inyo Chu dan Lin Lin tiba di tempat itu. Ketika Ang Inyo Chu melihat bahwa yang mengeroyok nelayan tua dan pemuda cakap itu adalah rombongan perwira istana dan seorang hwasyu yang tangguh, tanpa bertanya ia telah bisa memilih pihaknya. Ia lalu berbisik kepada Lin Lin, kau bantulah pemuda itu. Kemudian sambil mencabut pedangnya, Ang Inyo Chu melompat dan menjadi sebuah sinar merah yang cepat sekali menggempur Bengkong Ho Siang dari samping sambil dibarengi teriakannya, Hwasyu penjilat kaisar, jangan kau menjual kesombongan di sini. Pedang Ang Inyo Chu berkelebat-kelebat membuat Bengkong Ho Siang terkejut sekali. Terima kasih telah menonton!